Sejumlah anak sekolah di Kabupaten Minasa Selatan saat pulang sekolah tidak sedikit antara mereka tidak langsung pulang ke rumah. Hal tersebut membuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Minasa Selatan mengambil langkah tegas akan melakukan sidak dalam waktu dekat ini pada anak sekolah yang masih berkeliaran di saat jam pulang sekolah. Penerapan protokol kesehatan ketat COVID-19 di lingkungan sekolah selama simulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah berjalan hampir sebulan belakangan ini sudah sangat efektif. Sayangnya saat anak-anak pulang sekolah tidak semuanya langsung pulang ke rumah. Tak sedikit di antara mereka nongkrong di tempat keramaian. Hal tersebut bisa berakibat fatal sebab bisa saja membawa virus dari luar dan berimbas terjadinya kelas terbaru di lingkungan sekolah. Hubungan dengan pembelajaran tatap muka yang sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Minasa Selatan Saya mengimbau kepada seluruh siswa yang melaksanakan PTM di sekolah-sekolah Setelah selesai melaksanakan PTM, langsung pulang ke rumah. Tidak usah kumpul-kumpul lagi di jalan. Dan saya juga mengimbau kepada aparat pemerintah, kecamatan, juga Polsek, juga Sarko PP sama-sama untuk melihat anak-anak kita setelah kegiatan tatap muka ini untuk tidak berkumpul di jalan. Langsung pulang ke rumah, sehingga tidak terjadinya kelas terbaru terhadap anak-anak sekolah. Nah oleh karena itu juga harapan kami kepada orang tua, kiranya mengawasi akan anak-anak, memberi, mengingatkan mereka ketika selesai sekolah harus langsung pulang ke rumah. Karena kita aparatkan keterbatasan dalam tenaga, dalam personil. Nah harapan kita kerjasama dari para orang tua itu sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga agar Amurang ini tetap dalam zona jauh. Kita masuk ke perlindungan apa ya, koordinasinya? Ya, nanti dari kami juga saya sudah dapatkan juga para orang tua untuk tetap perhatikan ini menjaga wilayah masing-masing dari panyebaran lebih. Ada pun 375 sekolah SD, SMP, dan SMA di 17 kecamatan Seminasan dengan total siswa 41.999 orang sudah hampir sebulan belakang ini di masyarakat PMT. Diharapkan bersama orang tua siswa agar mendisiplinkan anak-anaknya yang belum kekutupan waktu dan menjaga timbulnya terbaru di masa pandemi. Mardi Golindra, Ferry Sud, laporkan. Tim pengamanan wilayah